Firma keamanan Cyber EVA Information Security melaporkan, ribuan aplikasi iPhone atau iOS dan Macbook atau MacOS berisiko kena serangan hacker. Hal itu disampaikan dalam laporan terbaru EVA yang dirilis pada pekan pertama Juli 2024. Dalam laporan itu disebutkan bahwa ada celah keamanan yang menjangkit Cocoa Pots. Cocoa Pots merupakan suatu perangkat lunak gratis yang biasa dipakai pengembang untuk merampungkan proses pembuatan aplikasi mereka. Secara teknis, Cocoa Pots berperan sebagai Dependency Manager untuk berbagai aplikasi iOS dan MacOS yang dibuat menggunakan bahasa pemprograman Swift atau Objective-C. Dependency Manager bisa dibilang merupakan software yang bisa membantu pengembang aplikasi menyelesaikan dua tahap vital dalam pembuatan suatu aplikasi iOS dan MacOS. Kedua tahap ini adalah Validation dan Critographic Signing. Keduanya merupakan tahap untuk memverifikasi bahwa software buatan pengembang sudah siap untuk disebar di toko aplikasi App Store. Nah, jika ada celah keamanan dalam software Dependency Manager di Cocoa Pots, maka akan ada banyak aplikasi iOS dan MacOS yang terancam bisa dibajak oleh para hacker. Sebab, hacker bisa saja menyelitkan kode berbahaya ke paket kode pemprograman di Cocoa Pots. Dalam hal itu, hacker mengambil alih sejumlah paket kode pemprograman terbengkalai yang tersebar sejak 2014 lalu. EVM mengatakan, ada sekitar ribuan aplikasi yang mengandalkan Pots yang bebas akses, dan beberapa diantaranya merupakan aplikasi populer seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, Snapchat, dan Netflix. Kabar baiknya, celah keamanan di Cocoa Pots ini diklaim sudah diperbaiki pada 2023 lalu, sehingga pengembang aplikasi saat ini bisa menggunakan ratusan ribu Pots dengan aman. Namun, pengembang aplikasi yang memakai Cocoa Pots sebagai dependency manager beberapa tahun belakang disarankan melakukan pengecekan keamanan aplikasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.